Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 24 Mei 2023 Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan, kita berdoa Tuhan ala Bapak kami, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Yang begitu mengasihi kami, yang telah menyelamatkan hidup kami Karena itu Tuhan kami ingin hidup seturut dengan tuntunanmu Biarlah hati kami boleh diisi melalui firman Tuhan dan itulah yang menjadi arah penuntun di dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan saat ini kami rindu untuk merenungkan firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Bacaan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 31 hingga 36 Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya Yang memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas Bapak mengasih anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya Saya akan membacakan sekali lagi ayat yang ke-36 Sebagai penekanan di dalam perenungan kita hari ini Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan Memang selama ini kita memahami bahwa kita diselamatkan hanya karena iman Namun itu menjadi sebuah konsep yang tidak salah sebenarnya Hanya belum lengkap Mengapa? Karena iman dan ketaatan merupakan satu paket di dalam kita memahami konsep keselamatan Keduanya tidak dapat dipisahkan antara iman dan ketaatan Iman percaya kita akan menjadi sebuah motivasi awal yang menyemangati hidup Dan ketaatan merupakan bukti tindakannya Tanpa ketaatan, kepercayaan hanyalah menjadi sekedar basa-basis jajah Dan tanpa ketaatan, maka ketaatan akan rentan untuk tersasat tanpa arah Karena itulah, keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan Di dalam perjalanan iman kita, keduanya, yaitu antara iman dan ketaatan Haruslah dijaga keseimbangannya Kristus mengajak Nicodemus untuk melangkah dalam iman Sebagai anak Allah, Kristus memperkenalkan perjanjian yang baru dari Allah Jika diibaratkan, dunia yang penuh dosa ini adalah sebuah ruangan yang tertutup rapat Maka Kristus merupakan jalan keluar dari pengapnya dosa Iman dan ketaatan kepada Kristus akan membebaskan manusia dari murka Allah Hidup dalam ketaatan kepada Kristus menjadi hidup yang bukan sekedar nafas saja Tetapi berkualitas di dalam lingkup berkat keselamatan pemberian Allah Keluarga damai apapun yang berkualitas dalam hidup Pasti diawali oleh ketaatan Orang yang taat adalah orang yang mau berproses dengan tekun Supaya apa yang tidak ideal semakin dipentuk terarah pada yang ideal Jika sekarang ini kita bertekad untuk taat pada Kristus Maka kita sudah berada pada posisi yang tepat dan benar Hingga pada saatnya nanti kita akan melihat dan menikmati apa arti hidup yang sesungguhnya Kita akan memiliki hidup yang berkualitas Hidup yang sungguh semakin bertumbuh kepada Tuhan Bagaimana keluarga damai apakah ketaatan kepada Kristus Merupakan hal yang sudah tampak di dalam perjalanan hidup kita saat ini Ketika kita mengimani anugerah keselamatan yang kita dapatkan Di dalam percaya kepadanya Mari kita merenungkan hal ini Kiranya kita sungguh-sungguh boleh terus menerus bertumbuh Menjadi seorang yang semakin kuat imannya Semakin kuat percayanya Dan itu terbukti melalui ketaatan Yang terus menerus semakin konsisten Dan berkomitmen untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari Amin Mari kita kembali bersatu di dalam doa Tuhan Allah Bapak kami kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Sang Juru Selamat yang telah menyelamatkan hidup kami Sehingga hidup kami tidak lagi menjadi hidup yang sia-sia Namun hidup yang sungguh berharga Karena kami memiliki sebuah tujuan yang Tuhan inginkan Tuhan ajarlah kami tidak hanya menjalani hidup ini Dengan sekedar beriman percaya saja kepada Tuhan Tetapi itu menjadi satu hal yang kami buktikan Kami wujudkan melalui ketaatan kami di dalam Engkau ya Tuhan Di dalam menaati setiap perintah Tuhan Ataupun setiap kehendak Tuhan di dalam hidup kami Itulah yang menjadi tujuan hidup kami Yang semakin memotivasi hidup kami Menjadi hidup yang semakin berkualitas Hidup yang semakin hari Tuhan Semakin bertumbuh di dalam Engkau Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan Biarlah Engkau sendiri yang memampukan kami Untuk menjadi anak-anak Tuhan Yang hidup taat setur dengan kehendakmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin